Tak hanya itu pemirsa, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Pekajangan mengorbankan 3 ekor sapi dan 25 ekor kambing yang juga disalurkan ke PCM maupun PRM yang membutuhkan. Semangat berbagi terasa begitu hikmat dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 22 Agustus 2018 di mana seluruh umat Islam secara bersamaan menjalankan sholat Idul Adha dan berkorban. Tahun ini Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan Kabupaten Pekalongan juga kembali berkorban melalui kantor layanan lazismur Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan dan tak tanggung-tanggung sebanyak 3 ekor sapi dan 25 ekor kambing dikorbankan pada tahun ini. KRSI Pekajangan tahun biasa-biasanya dalam kegiatan BAPI, Idul Adha, ini setiap tahun selalu mendistribusikan hewan korban, berupa kambing. Kemudian tahun ini Alhamdulillah terkumpul ada 3 ekor sapi, kemudian 25 kambing. 3 ekor sapi tersebut disembeleh di rumah sakit untuk lingkungan sekitar rumah sakit itu 2, kemudian kambingnya untuk lingkungan rumah sakit 5, kemudian 1 ekor sapi lagi diistribusikan ke lazismur daerah untuk diberikan kepada PCM Talun, PDM Kabupaten Pekalongan. Kemudian yang 20 kambing sudah kami distribusikan ke seluruh daerah Kabupaten ya, PDM Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan yang mengajukan proposal permohonan kepada Panitia. Jadi semuanya tahun ini ada 3 ekor sapi, 3 ekor sapi itu dari karyawan rumah sakit, kemudian ada sumbangan 1 ekor sapi dari Bangsari Ahmadiyah. Kebetulan tahun ini jatahnya giliran untuk RSI Pekalongan. Ini kami sudah menyembeleh, sudah menandang-nandang dan nanti insya Allah kita bagikan ke seluruh daerah sekitar rumah sakit di Salam Pekalongan yang ikut andil untuk kesibukan kegiatan sehari-hari dari rumah sakit di Salam Pekalongan Pekalongan. Sebagai amal usaha yang bekerja di bidang pelayanan sosial, sudah sewajarnya rumah sakit Islam Pekalongan Muhammadiyah Pekalongan untuk selalu berusaha memberi dan melayani masyarakat. Salah satunya adalah melalui pembagian hewan kurban yang tentu manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Tak hanya belajar tentang berbagi, melalui pelaksanaan kurban juga mengajarkan kerjasama tim, di mana dalam pelaksanaan kurban mulai dari penyembelihan, pemotongan daging dan pembungkusan, hingga penyaluran daging semuanya dilakukan oleh karyawan rumah sakit Islam Pekalongan Muhammadiyah Pekalongan, yang tentunya ini bisa semakin mempererat hubungan kekerabatan antar karyawan. Faktifikasi dari rekan-rekan mungkin untuk tahun depan kita akan bisa lebih meningkat, melalui pelayanan bisa dibantu juga dari pembinaan rohani, mungkin bisa dan rasismu dari RSI Pekalongan Muhammadiyah Pekalongan, sehingga diharapkan teman-teman bisa kurunannya jadi lebih banyak, mungkin bisa tahun depan kita kurbannya lebih banyak. Tentu saja ini bisa memberikan manfaat juga kepada saudara-saudara kita di sekitar rumah sakit dan juga di lingkungan Muhammadiyah, karena sebagian dari yang kita berhasil kumpulkan itu kita distribusikan juga kepada unit-unit lain di RSI Pekalongan Muhammadiyah, di Kabupaten Pekalongan. Kartika Rohmawati memberitakan dari Pekalongan, Jawa Tengah.